Halo assalamualaikum selamat pagi semuanya Oh ya teman-teman pagi ini kami mau ke darat Kami mau naik pompong Sekarang lagi persiapan naik pompong Kira-kira muat gak ya Nah disini tuh teman-teman Pake sawitnya pake pompong Ini sekeluarga Satu cuman yang gak pulang Menantu Naik pompong guys Dan teman-teman disini Yang suatu kompongnya adalah Ada yang lupa Salam teman-teman yang nomor 3 Nah Berhubung Mama saya lagi bawa anak Jadi Akan lupa saya dulu yang gak pompong Lagi pula mama sedikit Lihat-lihat ya teman-teman Atau mungkin bisa dia bawa Nah disini tuh airnya hitam ya teman-teman Air seperti kopi Jadi kalau mau nuci Kalau masak Kita harus punya air hujan ya teman-teman Nah disini kalau hujan Ini loh nganjir ya teman-teman Tapi kalau lagi kemarau Kami juga disusah teman-teman Karena air hujan itu tidak ada ya teman-teman Teman-teman Ini kami menuju ke kebun Bapak saya itu Perjalanannya menempuh lebih kurang Satu jam ya teman-teman Karena bawa pompong jadi agak lambat Tapi kalau bawa motor Lebih cepat ya teman-teman Karena kebunnya itu ada di darat Nah dulu kami tuh tinggal di darat ya teman-teman Sebelum kami pindah Kami tinggal di darat lebih kurang Berapa tahun ya Enam atau lima lah Nah berhubung Desa kami itu lagi masuk PLN Jadi warga-warga yang tinggal di darat Di pertengahan Itu dia pindah ke tebing Untuk mendapatkan PLN Dan kami juga ngikut Dan jalan lagi guys Karena dekat rumahnya Jadi kami jalan ya guys Seru Seru Lebaran pakai pompong Karena setiap hari hujan Lihat teman-teman Ini baru aja selesai hujan Ya Allah Tapi tetap kita syukur ya Nah teman-teman Ini di kampung saya Dulu kami tinggal di darat sana ya teman-teman Jauh dan Kami sekarang udah pindah Ke dekat Dekat Kuala Ya Ini di darat sana tuh belum Kalau disini kan lumayan Disemen ya teman-teman Tapi udah hancur Karena udah lama Nah kalau di darat itu belum teman-teman Jadi kalau hujan Yang gak bisa dilewati Sama kayak ke tempat Bahuyut Makanya Masyarakat sini Kalau lagi musim kemarau Air kan kering Jadi Masyarakat sini Dia ngelangsir sawit Pakai sepeda motor ya teman-teman Kalau musim hujan Ya pakai pompong Karena airnya kan melimpah Seperti ini ya Disini tuh rawan banjir ya teman-teman Ini nanti hujan sekali lagi Banjir nih teman-teman Ini udah peres Masya Allah Lebaran ini penuh dengan air Jalannya Allahu Akbar Seru kan guys Lebarannya guys Jalan kaki Pakai pompong Dan sekarang berangkat lagi guys Ini mau ke kebun Kami mau lihat kebun Ke darat Nah teman-teman Disini saya itu lagi mompa air ya teman-teman Karena pompongnya ini sedikit bocor Jadi kalau gak dipompa Takutnya nanti tenggelam kami Jadi Karena saya duduk di belakang Tempat Pompanya dekat Yaudah saya yang mompa ya teman-teman Biar gak tenggelam Disini tuh semuanya Sawit ya teman-teman Jadi dari Untung-untung tuh semua tanamannya sawit Tidak ada yang tanaman kapal Nah karena sawitnya lagi Buang-buang pasir Masih bisa teman-teman Dikan amin kayak Ubi Sayur-sayuran lah teman-teman Tapi kalau udah Sawitnya yang gak besar Yaitu Sawit-sayurnya kalah dengan Sawit ya teman-teman Makanya disini tuh Kalau sayur Lengkap banget Sayur harus dibuat ke pasar ya teman-teman Karena nanampun Kalau ditepin Daerah saya tinggal itu Udah kena banjir ya Alhamdulillah Akhirnya kita sampai ya teman-teman Di pondok kami Nah disinilah Bapak saya dan Kakak saya mengais rejeki Untuk kehidupan sehari-hari ya teman-teman Kadang dia bermalam di pondok ini Yang sebelumnya sudah ada saya video ya teman-teman Di vlog saya Nah karena saya ini Belum tahu sama sekali ya teman-teman Karena bulan yang cuma sekali setahun Jadi kami mau lihat ke darat Namanya darat ya teman-teman Nah disini ini Sawit semua ya teman-teman Gak ada Disini Kelapa lokal gak ada Disini namanya kelapa sawit semua Dan disini Banyak tanamannya Kita lihat ya Tanamannya teman-teman Ada ubi Cabai Langkuas Kunyit Cabai keriting Cabainya tengok Merah Poka Ini si Arvan tidur aja Pokanya bawa bocil-bocil ini luar biasa Anak saya ingusan terus Apa itu Matowa Ah itu ada labu Siapa yang nanam ini Dan sawitnya udah tinggi-tinggi ya guys Ini kalau manen Membutuhkan tenaga yang ekstra kali Karena Pohonnya udah besar semua Dan tinggi Wow Seru ya guys Kalau di kebun Kebun sawit Ini Apa rumputnya udah disemprot ya teman-teman Nah teman-teman Disini Mama saya dan kakak saya Lagi manen pucuk ubi Buat sayur ya teman-teman Nanti mau dimasak pecel Pucuk labunya juga Ya teman-teman Pondoknya ya guys Lata-lata banyak Pondoknya Oke teman-teman Sudah selesai ngambil sayur Saatnya kita pulang Dan pulangnya juga naik pampang lagi ya teman-teman Seru Kalau naik mater bisa Tapi karena hujan Jalan becek Yaudah kami memutuskan untuk naik pampang aja Satu keluarga ya teman-teman Nah teman-teman Disini kami lagi persiapan Untuk naik pampang kembali ya teman-teman Oke kita pulang ya guys Oke teman-teman Ini kita mau pulang Sekarang gantian suami saya yang nyokir Belajar Jadi anak petani dulu Hai Teman-teman Sekarang kita sudah sampai di rumah kembali ya Wah panasnya luar biasa Rumah disini ini panggung ya teman-teman Jadi hanya satu dua rumahnya yang dibangun Selebihnya rumah panggung papan Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton video saya Assalamualaikum